Halo para penonton, jumpa lagi di channel youtube PT Indotara Hari ini kita akan mereview salah satu unit elektrikal atau unit equipment yang sangat berguna dalam mempromosikan sesuatu mungkin para pemirsa banyak melihat iklan-iklan di jalan seperti Baliho atau Spandok dan lain-lainnya terutama restoran atau juga promosi-promosi produk-produk terbaru dari suatu perusahaan nah produk yang hari ini kita akan mereview adalah produk yang dimana sudah menggunakan teknologi yang janggi dalam mempromosikan suatu produk atau juga bisa digunakan untuk display gambar dan video dan lain-lain nah produk yang hari ini kita akan review bentuknya apa, kegunaannya apa, fiturnya apa dan bagaimana cara penggunaannya sendiri jadi untuk para penonton, saksikan terus video ini sampai selesai oke produk yang ada di sebelah kanan saya ini adalah produk LED display indoor dengan tipe atau model LED poster nah dari bentuk size-nya sendiri untuk ukuran panjang dan tinggi dari unit LED indoor poster ini itu sekitaran 694 x 1975 mm jadi untuk poster ini sudah ukuran standar yang dimana biasanya para penonton akan temui banyak mungkin di restoran-restoran, hotel bahkan di mall untuk mempromosikan suatu produk atau menu atau barang-barang terbaru atau barang-barang promo diskon seperti biasanya nah untuk LED display poster ini sendiri mungkin para pemirsa bisa melihat ketika perjalanan mungkin di jalan atau sekarang mungkin di PIC atau dalam daerah-daerah mall seperti Central Park itu sudah banyak sekali menggunakan digital LED display nah teknologi digital LED display ini mempermudah untuk para user atau para pengguna dalam mempromosikan suatu produk para penonton bisa bayangkan jika ingin mempromosikan suatu produk menggunakan spandok atau baliho itu harus berapa kali ganti dan berapa banyak biaya yang dikeluarkan tapi dengan menggunakan digital LED display para pemirsa bisa dengan sepuas hati mempromosikan semua produk tersebut baik dalam bentuk gambar dan video jadi para pemirsa cukup satu kali investasi para pemirsa bisa gunakan produk digital LED display ini sampai dengan 100 ribu jam atau yang setara dimana jika penggunaan LED display ini dalam waktu satu hari full maka produk LED display ini bisa para penggunaan sampai dengan 12 tahun nah jadi dari produk digital LED display ini merupakan suatu investasi jangka panjang yang cocok sekali untuk para pengguna manfaatkan atau para pengguna beli untuk mempromosikan produk-produknya nah di sebelah kanan kita ini adalah salah satu tipe dari LED display dengan tipe poster dengan ukuran 694x1975 dengan pixel pitch sebesar 2,5 mm yang artinya jarak pandang terbaik dari unit digital LED display ini adalah minimumnya di 2,5 meter oke jadi kalau para pemirsa melihat dalam jangka atau jarak di bawah 2,5 meter mungkin akan terlihat blur atau sedikit mengganggu penglihatan tapi jika para pemirsa menggunakan dalam jarak 2,5 meter maka gambar yang keluar dari LED display ini sangat bagus dan dengan kualitas high quality nah untuk kabinetnya sendiri LED display poster ini terdiri dari berbagai macam jumlah dari satu buah kabinet seperti ini nah kabinetnya berbentuk seperti ini jadi untuk display LED display poster ini termasuk salah satu tipe in front service yang front service ini sendiri yang dimana penggantian LED display ini menggunakan maintenance tool yang dimana menggunakan sistem saksing magnet yang dimana bisa untuk mengangkat LED display ini dari depan jadi jika ada kerusakan para pemirsa cukup mengganti LED yang rusak menggunakan maintenance tool tersebut maintenance tool tersebut tinggal di tempel di sini dan diangkat kemudian diganti dengan LED yang baru untuk berbagai macam LED model para pemirsa bisa langsung request ke sales PT in utara mau menggunakan versi hub atau masih menggunakan versi yang standar seperti ini oke nah untuk versi hub sendiri mungkin kelebihannya adalah tidak terlalu banyak kabel ada di dalam ini hanya tinggal plug and play aja nah untuk LED display poster ini sendiri kami memberikan garansi selama 2 tahun untuk LED display poster ini sendiri dengan jarak pandang 2,5 meter para pemirsa sudah dapatkan 1 buah set seperti ini biasanya kami akan memberikan 3 piece per modul untuk jaga-jaga jika ada pergantian atau maintenance nah untuk LED display poster ini terdiri yang saya bilang tadi terdiri dari sejumlah kabinet dan sejumlah modul dengan ukuran sekitar 320 x 160 nah untuk ukuran-ukuran tersebut mempunyai pixel sendiri sehingga untuk ukuran pixel ini sekitaran 560 x 1920 jadi jika para pemirsa ingin memasukkan video ke dalam LED display poster ini sesuaikan dengan pixel resolution atau screen resolution yang dihasilkan oleh LED display poster nah untuk para pemirsa yang mungkin punya kebutuhan-kebutuhan tertentu seperti di ruang meeting atau untuk di gereja atau untuk di tempat-tempat ibadah lainnya atau juga bisa di mall atau juga untuk promosi-promosi hotel Anda restoran nah para pemirsa bisa langsung request karena untuk LED display ini kami bukan menjual produk tapi kami lebih menjual solusi untuk para pemirsa nah solusi LED display seperti apa yang para pemirsa butuhkan itu yang kami jual nah jadi untuk LED display sendiri ini semua bisa terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dari customer nah untuk para penonton yang mungkin tertarik usahanya pengen menggunakan LED display bisa langsung hubungi kontak sales depan PT Indutara Persada yang kami tinggalkan di kolom description nah setelah saya menjelaskan dari segi spesifikasi saya akan memberikan demo untuk gambar atau video yang dihasilkan oleh LED display poster ini nah untuk LED display poster ini sendiri diberikan beberapa port seperti port HDMI dan port USB oke nah jika para pemirsa ingin mengontrol LED display ini menggunakan cloud atau handphone itu para pemirsa bisa langsung request ke salah sedempatan PMPT Indutara Persada jadi jika para pemirsa ingin request segala konektor bisa lewat untuk LED display ini bisa langsung request di awal karena secara standar biasanya LED display ini disupport oleh USB dan HDMI atau port untuk dicolokkan ke komputer nah untuk masalah upload ke cloud atau dikontrol oleh lewat handphone itu biasanya harus menambahkan beberapa komponen elektrika lagi yang harus direquest dari awal untuk unit ini sendiri sudah menggunakan 4 buah roda sehingga bisa digeser dan digerakkan kemana-mana jadi untuk menyalakannya ada tombol on-off di belakang nah untuk listrik sendiri konsumsinya sekitaran 657 Watt per meter persegi untuk listriknya sendiri menggunakan tegangan satu pas yang dimana para pemirsa bisa langsung mencolokkan ke stop kontak di rumah perusaha atau tombol usaha perusaha jadi listriknya sudah menggunakan tegangan satu pas yang sangat umum sekali ketika kita sedang menyalakan LED display ini ini hampir sama seperti kita menyalakan CPU pada komputer jadi ketika kita menyalakan CPU pada komputer kita butuh waktu untuk supaya CPU atau komponen dalam PCB di dalam unit LED display ini bekerja nah biasanya di dalam komponen LED display ini sudah mendapatkan komponen seperti receiving card yang dimana untuk contoh-contoh atau gambar atau video yang dihasilkan sudah include di dalam tapi itu merupakan video-video standar saja yang dilakukan secara berulang-ulang nanti saya akan kasih contoh dimana kami menampilkan video lewat USB dan juga mengkonekkan LED display ini dengan laptop oke nah sekarang gambar yang sudah tampil ini sudah sangat bagus ya kualitasnya bisa tergolong dengan kualitas high quality nah untuk viewing angle dari unit LED display poster ini bisa sampai dengan 140 derajat jadi viewing angle nya bisa sampai dengan 140 derajat dan hasilnya tetap akan bagus tapi sesuai dengan ini ya best viewing distance atau minimum jarak pandang supaya gambarnya terlihat sangat jelas sekali nah ini adalah gambar bawaan dari unit LED display nya sendiri seperti ini berulang-ulang tapi disini saya akan mempraktekkan jika saya memasukkan USB yang sudah dilengkapi dengan beberapa contoh video atau beberapa contoh video sampel yang kita coba edit sesuai dengan resolusi dari LED display poster ini jadi untuk para penonton jangan skip video ini sampai selesai oke gimana hasil dari gambar atau video yang kita edit yang pertama ini adalah video kedua tapi sebelumnya yang itu di edit berdasarkan resolusi yang cukup sangat tinggi kalau yang ini kita adaptasi dari beberapa video nah untuk video ini, ini buatan sendiri yang dimana kita menggunakan resolusi yang sangat tinggi sehingga gambar yang dihasilkan oleh LED display poster ini sangat jernih dan sangat bagus sekali ya dari segi kualitasnya nah untuk video kedua itu adalah beberapa video yang kita ambil dari YouTube yang dimana kita gabungkan dan ubah rasio dan resolusinya mengikuti resolusi dari LED display poster ini nah para pemisah bisa saksikan sendiri berapa besar atau berapa tinggi kualitas dari gambar yang dihasilkan oleh LED display poster ini ini semua bisa dilakukan jika para pemirsa bisa mengedit at resolusi yang sesuai dengan LED display poster ini nah disini saya akan menampilkan jika menggunakan HDMI yang dimana kebetulan laptop yang kita pakai sekarang itu tidak mendukung resolusi untuk LED display poster ini nah saya akan tunjukkan jika resolusi yang digunakan itu tidak sesuai maka gambarnya akan seperti apa oke nah sekarang kita menggunakan HDMI nah di HDMI ini sudah dicolokkan ya untuk dari laptop kebetulan laptopnya menggunakan resolusi 1920 x 1080 sehingga gambar yang di LED display poster ini gambar yang dihimpit agar semua tampilan layar monitor itu tampak semua di LED display poster ini nah gambarnya kenapa seperti ini karena resolusi dari LED display ini lebih condong ke bagian high resolutionnya lebih tinggi ya di 1920 x 1080 sedangkan di laptop itu masih 1080p tapi untuk jarak pandang lebarnya lebih tinggi di laptop sebesar 1920 x 1080p tapi disini hanya 600 pixel sehingga gambarnya akan seperti terhimpit dari kiri ke kanan oke nah jika para pemisah bisa menolak laptop atau komputer bisa mendukung resolusi untuk LED display poster ini maka bisa disetting ke sekitar 600 x 1920 maka gambarnya pasti akan jernih atau bagus seperti video yang pertama kita tampilkan lewat USB fungsi atau plot atau handphone kita akan coba di review di produk-produk lainnya dari frontman nah untuk display poster ini sendiri dari frontman ini para pemisah bisa lihat dari segi kualitas gambarnya itu sudah menukur sampai 1920 pixel jika para pemisah punya pertanyaan terkait LED display ini atau ada kebutuhan untuk di rumah perusahaan, restoran, hotel, dan tempat-tempat usaha para pemisah yang membutuhkan promosi produk seperti ini yang menggunakan LED display poster seperti ini para pemisah tidak perlu ragu untuk hubungi salah satu depan PT Indutara Pesada yang kontaknya kami tinggal di kolom deskripsi nah untuk para pemisah yang ingin langsung cek unit dari LED display poster ini contohnya seperti apa, bentuknya seperti apa bisa langsung datang ke geraha PT Indutara Pesada frontman dari PT Indutara Pesada juga untuk masalah packaging dari unit LED ini karena unit LED ini kan sangat rentan ya jika terbanting atau packaging yang tidak rapi tapi untuk frontman ini sudah kami siapkan peti seperti ini yang dimana para pemisah bisa langsung bawa secara mobile untuk unit poster ini karena LED display poster ini termasuk LED display yang bisa dipindahkan kemana-mana sehingga packagingnya pun kami sesuaikan dengan kebutuhan tersebut oke nah untuk para pemisah yang mungkin bergerak di bidang multimedia seperti youtuber terus konten kreator tiktok para pemisah kami undang untuk datang ke geraha PT Indutara Pesada untuk mungkin bisa take video atau mungkin mau melakukan vlog disini kami persilakan dan kami undang untuk datang nah jika ada para pemisah yang mempunyai pertanyaan tentang LED display bisa juga komen di kolom komentar kami akan juga segera merespon pertanyaan tersebut mungkin sekian video review dari saya untuk hari ini kita akan jumpa di review video-video frontman berikutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati